Ratusan warga dari dua desa di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara terlibat bentrokan yang berujung pembakaran rumah warga. Bentrokan dipicu dari kecelakaan ringan yang terjadi. Beginilah kondisi pasca bentrokan yang terjadi di ujung wilayah Kabupaten Simalungun, tepatnya di Desa Bawang, Kecamatan Dolok Silau. Menurut sejumlah warga, bentrok antar warga Desa Bawang dengan warga Desa Cingkes terjadi karena salah paham. Di mana ada warga Desa Bawang yang tersenggol sepeda motor yang dikendarai warga Cingkes, hingga berujung warga kedua desa bentrokan karena saling serang. Sebuah rumah warga, warung yang berisi puluhan tabung gas dan sebuah motor pun menjadi sasaran. Hingga kini dikabarkan 64 orang diamankan ke Polres Simalungun. Sementara di lokasi kejadian, puluhan petugas bersenjata lengkap masih berjaga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Anda kembali bersama kami Pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Mas Kudari. Ini kalau misalnya kita lihat, timingnya itu kan dekat ya dengan pilkada DKI yang baru saja berlalu ya. Kemudian juga tadi Anda mengatakan sebenarnya ada faktor-faktor selain kinerja, juga ada faktor politik. Nah, apakah obrolan-obrolan yang berkembang saat ini misalnya ketika misalnya Basuki Caya pun sama tidak lagi menjabat sebagai gubernur, akan masuk ke kabinet menjadi menteri? Bener nggak sih kira-kira? Bisa saja dan bukan mustahil ya. Karena biasanya Pak Jokowi ini kalau sudah percaya sama orang, biasanya akan diberikan kesempatan lah atau diperjuangkan. Kalau saya lihat kasus misalnya Archanda Tahar punya masalah administrasi ketatanegaraan, apa namanya keluarganegaraan, tapi karena pada dasarnya memiliki kepercayaan, setelah diperhatikan lalu kemudian ya diajak kembali masuk ke dalam kabinet. Dan menurut saya seorang Pak Basuki, seorang Ahok, memang beliau ini cocoknya jadi pejabat yang ditunjuk atau appointed, bukan pejabat yang dipilih. Karena beliau ini orang kerja, tapi kurang-kurang bagus komunikasi politiknya. Dari slogannya itu sudah kelihatan, jadi bela konstitusi bukan konstituen. Yang namanya politisi itu nggak boleh ngomong begitu sebetulnya. Karena untuk bisa menjalankan konstitusi, anda harus mendapatkan dukungan konstituen. Jadi saya melihat Pak Ahok itu sebetulnya bukan seorang politisi yang mumpuni ya. Dia ini nggak bakat jadi politisi, dia ini bakatnya jadi orang kerja dan untuk itu kemudian dia cocoknya untuk posisi yang ditunjuk. Tetapi posisi yang ditunjuk sekalipun juga mungkin harus dipikirkan dua kali. Karena Menteri itu bukan hanya sekedar pekerjaan profesional, tetapi juga dia jabatan politis ya Bang ya, pejabat yang politis. Dia harus banyak berkomunikasi dengan publik. Ketika kita bicara misalnya apa portfolio yang cocok untuk seorang Ahok. Kalau saya ditanya sih langsung di kepala saya muncul ke Menpan. Karena itu kan salah satu yang kita lihat kineriannya bagus, yaitu di DKI Jakarta. Tetapi dengan tipologi Pak Ahok yang semacam itu, saya kira dia akan membuat konfrontasi-konfrontasi baru dengan PNS. Kalau dulu dengan PNS di Jakarta, kalau dia jadi Menteri, dia akan konfrontasi dengan PNS dari seluruh Indonesia. Dan itu bisa jadi menimbulkan kerepotan baru. Dan kita lihat Pak Jokowi tidak terlalu suka sebetulnya dengan keributan atau disharmoni di kabinet. Dan itu menjadi salah satu pertimbangan dan salah satu variable di mana reshuffle tahun lalu itu juga banyak dikerjakan. Bayangkan seorang Rizal Ramli yang baru masuk di tengah jalan dan kita pikir akan selesai sampai ke belakang, tiba-tiba ternyata diganti juga. Karena sering konfrontasi dengan Sudirman Said. Oke. Bang Irikul, apakah ini benar reshuffle sebagai sekoci untuk seorang Basuki Cahaya Pernama? Ya, kalau itu Mbak Fahle tanyakan, yang tahu hanya Pak Jokowi dengan yang maha kuasa, saya sendiri juga sampai saat ini belum melihat satu tanda-tanda hal seperti itu. Karena bagaimanapun juga, pasti ini dalam dua tahun yang tersisa ini, yang dipilih itu betul-betul memang bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh beliau. Katakan seperti tadi, target. Nah, apakah target ini cocok dengan seorang Basuki? Tentunya kami sendiri kan belum tahu bidang apa yang akan diberikan kepada Pak Basuki sendiri. Tapi pada dasarnya beginilah. bahwa memulai sesuatu hal itu tentu dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Seperti tadi itu disebutkan Mas Udori mengenai Pak Archandra. Kalau kita melihat hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Basuki, ini memang sudah terjalin sedemikian lama dan memang ada saling percaya terhadap kinerjanya masing-masing. Kalau kita lihat dulu pada waktu Pak Jokowi gubernur, Pak Jokowi yang belusukan, Pak Basuki yang menjaga di bagian belakang, di back office. Nah, begitu juga sebaliknya. Apakah hal ini menjadi satu tanda pada saat resafel mendatang? Ya, saya jujur tidak berani menduga hal sejauh itu. Karena tentu banyak hal yang akan diperhitungkan. Di samping itu juga, Mbak Fali, ini kan ada waktu 6 bulan juga untuk Pak Basuki menuntaskan pekerjaannya di Jakarta. Seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Udori. Ini kalau misalnya kita lihat tadi kan kita juga sempat bahas satu peraturan pertimbangan politik dan kemudian berkaca pada berkada DKI. Nah, apakah kemudian di syafel ini juga semangat, gaya cara untuk menjalin komitmen baru dari partai-partai politik ini? Amat-amat sangat mungkin. Amat sangat mungkin. Amat sangat mungkin. Jadi, barangkali Pak Jokowi memilih tahun ini sebagai momentum untuk mengambil istilahnya format final bagi rencana politik ke depan. Karena setelah perjalanan sekitar 2,5 tahun, mendekati 2 tahun, saya kira Pak Jokowi sudah bisa mengambil kesimpulan. Mana teman, mana lawan. Mana teman sejati, mana teman pura-pura. Kira-kira begitu. Ya, kalau teman sejati itu ya konsisten, tidak lurus dalam semua kebijakan, dalam semua langkah, langkahnya selalu seiring sejalan. Kalau yang pura-pura ya mungkin kadang-kadang Pak Jokowi kaki kanan yang satu kaki kiri, atau Pak Jokowi ke kanan yang itu ke kiri. Jadi, saya kira tidak bisa dilepaskan bahwa yang namanya resafal itu adalah instrumen juga untuk membangun koalisi. Dan bahkan mendisiplinkan koalisi. Jadi, kita tunggu saja. Tapi yang penting adalah bahwa memang resafal itu nomor satu sebetulnya untuk perbaikan kinerja. Jadi, variable kinerja ini jangan dilupakan. Dan sebetulnya dari dua kali resafal, kalau saya mau misalnya kritik pemerintahan Pak Jokowi, dalam dua tahun ini sebetulnya kita tidak atau kurang diberikan informasi mengenai target-target kementerian itu apa. Harusnya kita publik ini diberikan target-target kementerian. Gak usah semua lah, yang penting yang besar-besar. Karena itulah kemudian saya menyambut baik ya pernyataan atau pidato dari Pak Jokowi yang mengatakan, saya ingin tahun ini target 5 juta. Sertifikat dikeluarkan, selama ini cuma 400 ribu. Kenapa 5 juta? Kapan selesainya kita akan membuat sertifikat bagi masyarakat kalau yang PR-nya 80 juta, tetapi tiap tahun cuma keluar 400 ribu. Nah, hal-hal semacam ini saya harapkan bisa dilakukan juga di kementerian yang lain. Kita sudah punya contoh, contoh serupa di kementerian pariwisata. Pak Jokowi, kalau saya tidak salah, tolong dikoreksi nanti Bang Eriko ya, menginginkan wisatawan Indonesia itu mencapai 20 juta, begitu. Nah, apakah target itu terpenuhi atau tidak, itu barangkali menjadi kriteria. Apakah menterinya akan dipertahankan, dicopot, digeser, atau diganti. Nah, hal semacam ini yang kita perlukan dan itu yang sangat kurang selama ini. Jadi publik itu juga ketika memberikan penilaian, apakah pergantian ini tepat tidak tepat, kemudian bagus tidak bagus, lalu kemudian harus bagaimana menghadapi perubahan itu, saya kira kita mulai dasarnya dari target kerja. Pak Jokowi mengatakan, saya kerja berdasarkan target. Betul. Kita tahu persis yang namanya Pak Jokowi itu orangnya detail. Kita pernah ada satu menteri ya, pernah ada satu menteri, yang saya tahu persis, dia bilang begini, waduh, saya itu kemarin tidak bisa apa-apa, program ini, kalau misalnya kementerian PDT ya, program ini ditanyain terus sama Pak Presiden. Beberapa kali ditanyain, 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 begitu. Jadi, kalau beliau itu sudah punya concern, itu akan ditongkrongin. Nah, kita mengharapkan target-target ini akan lahir untuk kementerian pertanian misalnya, kementerian PU, kementerian PDT, kementerian yang lain-lain. Jadi, publik pun nggak apa, nggak menduga-duga kenapa dia di resafel, muncul spekulasi yang tidak-tidak dan berbau politik, akhirnya kan begitu. Jadi ya, kita mau resafel yang benar lah, bukan resafel tebak-tebak buah manggis. Oke, karena ini sudah kesekian kalinya terjadi. Bang Eriko, kalau kita dari PDIP sendiri, belajar dari Pilkara DKI kemarin, kan ini ada semacam perpecahan di dalam koalisi yang seharusnya mendukung Kabinet Kerja, dan juga dalam hal ini mungkin PDIP sebagai motornya. Kira-kira kalau dari PDIP bagaimana? Kecewa dan mungkin akan ada melakukan tindakan lanjutan? Ya, kalau seperti itu Mbak Fale, di dunia politik itu hal-hal seperti ini, hal-hal yang dianggap sesuatu yang dinamika yang sangat wajar, masing-masing mempunyai target ke depannya seperti apa. Tetapi yang tidak wajar itu kan memang, kalau dari seiring sejalan tadi sudah disampaikan oleh Masudori, bahwa di dalam pemerintahan itu, di mana ini pemerintahan yang didukung dari awal, atau bahkan katakan di pertengahan jalan, tetapi pada saat prosesnya itu terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, sebenarnya perbedaan juga bisa diatasi sepanjang di dalam koridor yang ada. Tetapi kalau ini di luar itu, yang dikatakan ada kaki satu di sebelah sana, kaki satu di sebelah sini, nah ini saya rasa juga menjadi pelajaran berharga buat Pak Jokowi. Tapi begitu pun saya rasa Mbak Fale, target dari masing-masing yang tadi disampaikan Masudori juga jelas. Saya rasa kepada masing-masing menteri sudah disampaikan. Kalau secara target, secara keseluruhan tentu... Bukan buat publik, Bang. Bukan buat publik. Ya, ini saya belum selesai Masudori. Nah, apa namanya? Tentu dalam kerangka nawacita. Nah, sekarang yang diinginkan tadi Masudori atau publik, jelas detilnya. Nah, ini pasti juga akan diperhatikan oleh Pak Jokowi. Dan saya rasa dari pemerintahan sebelumnya pun tidak ada seperti ini. Saya rasa terbukanya ya. Artinya begitu kita bisa memberikan masukan, begitu kita bisa berkomunikasi secara langsung, bahkan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang pun dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Nah, ini kan satu perubahan-perubahan yang luar biasa. Tetapi dalam perubahan ini sendiri tentu memerlukan waktu, Mbak Fale. Nah, tadi kalau terkait kepada politik, ya ini tentu siapa yang tentu tidak setia seiring sejalan dalam dua tahun ke depan, ini sangat wajar kalau menurut kami tentu beliau mengevaluasi untuk apa juga terlalu besar pendukungan tetapi tidak nyata dukungan itu sendiri. Udah ada sinyal-sinyal tadi dari Pak Eriko ya. Oke, baik. Kita akan berbincang kembali setelah jalan berikut ini. Pemirsa telah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.